PT. Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. IPC Terminal Peti Kemas yang merupakan anak usaha dari PT. Pelabuhan Indonesia 2 Persero menurut rencana akan melakukan penawaran umum perdana saham di tahun ini. Dan masing-masing perusahaan menurut rencana akan melepas 30% sahamnya ke publik. PT. Pelabuhan Indonesia 2 Persero berencana melepas dua anak usahanya ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Dua anak usaha tersebut yakni PT. Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. IPC Terminal Peti Kemas. Direktur utama PT. Pelabuhan Indonesia 2 Persero Elvin Masasya mengatakan pelepasan saham PT. Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. IPC Terminal Peti Kemas akan dilakukan paling lambat pada tribulan keempat tahun ini dengan porsi masing-masing saham sebanyak 30%. Nantinya dana dari hasil IPO ini akan digunakan untuk ekspansi kedua anak usaha tersebut dalam rangka pengembangan lini bisnisnya. Dua ini akan bisa melantai di tribulan 4 2020. Tentu kita punya ekspektasi lah. Yang jelas kita akan rilis itu maksimal 30% untuk masing-masing. Untuk masing-masing maksimal 30% dan seluruh prosednya itu akan kita bergunakan untuk ekspansi bagi kedua anak perusahaan ini. Jadi dalam rangka pengembangan usahanya menggunakan dana yang diperoleh dari kapital market. PT. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan operator terminal yang melayani bongkar muat curah cair, kering dan kargo. Dan telah memiliki cabang di Banten, Pelabuhan Panjang, Pengkulu serta Jampi. Sementara PT. IPC Terminal Peti Kemas merupakan operator terminal peti kemas yang juga memiliki cabang di Pontianak, Pajang, Palembang, Teluk Bayur dan Pelabuhan Jampi. Jakarta Rikian War di IDX Channel